Halo teman-teman, balik lagi di kelas Bahasa Indonesia Pak teman, kali ini kita masih akan berbicara atau membahas seputar materi kata Nah, kali ini kita akan membahas materi terkait kata depan Teman-teman, kata depan itu atau nama lainnya disebut sebagai preposisi adalah kata yang terdapat di depan Nah, di depan apa? Ya, di depan nomina atau kata benda Jadi, dia bukan sembarangan depan ya Tetapi, harus di depan nomina atau kata benda Daftar kata depan, teman-teman, banyak ya Di dalam Bahasa Indonesia, ada banyak kata depan Teman-teman yang kira-kira di sini masih kurang Boleh komen di bawah ya Apa aja kata depan lainnya yang mungkin belum ada di list ini Teman-teman, setiap kata, setiap apapun yang kita pelajari di dalam Bahasa Indonesia tidak terlepas juga dari aturan ya Nah, begitu pun terkait dengan kata depan Kita tidak boleh sembarangan menulis kata depan Jangan karena dia namanya kata depan Kita bisa menulis sesuka hati di mana aja Asalkan di depan Itu tidak boleh ya Jadi, ada aturan tertentu juga Ada tiga aturan dalam penulisan kata depan, teman-teman Yang pertama, dia itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya Nah, kata depan tidak boleh disambung, teman-teman, di aturan ini Kenapa? Ya, karena memang aturannya itu harus dipisah Khususnya untuk kata depan di, ke, dan dari Di dan ke tidak boleh dipisah Karena mereka memiliki fungsi ganda, teman-teman Dia itu sebagai imbuhan Dan juga sebagai kata depan Kalau dia digabung nantinya jadi imbuhan dong Nah, jadi disini sebagai pembeda ya Antara kata depan dan imbuhan Kalau kata depan ditulisnya itu harus dipisah Jadi, ada spasinya Kalau imbuhan tanpa ada spasi Jadi, dia ditulis serangkaian dengan kata dasarnya gitu Sehingga, teman-teman Penulisan kata depan harus dipisah dengan kata belakangnya Ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan nama tempat gitu Ingat ya, ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan nama tempat Contoh aturan kata depan ini adalah Di mana? Nah, siapa nih disini yang masih suka salah menulis kata di mana? Ingat ya, di mana itu Di-nya berperang sebagai kata depan Bukan imbuhan Jadi, ditulisnya di beri spasi Atau dipisah ya Jadi, di spasi mana? Lalu, sama halnya juga Seperti di luar Di sana Di siang hari Ke toko Keluar Dari belakang Dari Surabaya Dan lain-lain-lainnya Jadi Yang menunjukkan arah, tempat, waktu, dan nama tempat itu Dan diikuti dengan kata depan Itu harus diberikan spasi ya Aturan yang kedua Kata depan tidak dapat dipisah pada kata depan yang sudah lazif Loh, kan tadi kata depan Kalau tidak dipisah berarti nantinya jadi imbuhan dong Nah, ada teman-teman kata depan Dia itu tetap kata depan Namun, dia itu memang tidak dipisah penulisannya Karena sudah lazif kita gunakan dengan demikian gitu Jadi, itu sudah disahkan atau sudah dibenarkan penulisannya Boleh kita tulis demikian gitu ya Aturan pemisahan kata ini Dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazif Seperti kepada, daripada, dan lain sebagainya Nah, kalau kata-kata yang sudah lazif Teman-teman sudah sering melihat kata ini ditulis serangkaian Dan jangan lupa ya, di-make sure lagi atau dipastikan lagi di KBBI Nah, kalau memang sudah bernadar KBBI-nya Berarti itu sudah tepat penulisannya Memang tidak dipisah gitu Aturan yang ketiga, kata depan yang digunakan pada judul Nah, ini penting teman-teman Ketika teman-teman menulis kata depan dan akan digunakan pada judul Maka penulisannya harus menggunakan huruf kecil Jika penulisan kata depan ini ada di tengah-tengah judul Ya, bukan di awal judul Jadi, di dalamnya gitu Nah, itu harus ditulis terpisah Contohnya bagaimana? Contohnya suatu judul cerita Misalnya, kenangan di SMA Nah, di sini karena dia terletak di tengah-tengah kalimat Maka ditulisnya terpisah Jadi, di spasi SMA Namun, kalau dia di awal kalimat Tetap harus ditulis dengan huruf kapital ya Jangan sampai ditulis kecil lagi Lalu teman-teman, kata depan itu juga memiliki fungsi Nah, ada beberapa fungsi kata depan teman-teman Yang pertama, untuk menyatakan tempat Jadi, dia itu berfungsi untuk menyatakan Atau memperlihatkan sebuah tempat Nah, biasanya kata depan yang berfungsi ini Itu seperti kata depan Di, pada, dalam, atas, dan antara Lalu, yang kedua ada kata depan Yang berfungsi menyatakan arah Asal kata depan tertentu juga dapat berfungsi Sebagai sebuah media untuk menjelaskan tentang Arah asal Nah, jenis kata depan ini memberikan fungsi Yang menyatakan arah Seperti dari Gitu Yang ketiga, menyatakan arah tujuan Kalau tadi arah, kalau ini ada tujuannya Jadi, arah tujuannya Gitu Nah, kata depan dengan bentuk tertentu Juga dapat berfungsi untuk sebuah sarana Dalam menyatakan arah tujuan Ada pun untuk jenis kata depan Yang mempunyai fungsi ini adalah Ke, kepada, akan, dan terhadap Yang keempat Menyatakan pelaku Kata depan ini Kemudian juga dapat berfungsi Sebagai sebuah media dalam menyatakan pelaku Contoh kata depan ini adalah Oleh Yang kelima, menyatakan alat Contoh kata depan yang memiliki fungsi Untuk menyatakan alat adalah Kata dengan dan berkat Gitu Selanjutnya Kata depan yang berfungsi Untuk menyatakan perbandingan Nah, kata depan Yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan ini Maksudnya adalah Untuk menjelaskan Tentang sebuah perbandingan Antara dua hal atau lebih Nah, jenis kata depan yang termasuk Kedalam fungsi yang satu ini Contohnya adalah Daripada Yang selanjutnya Kata depan yang berfungsi untuk menyatakan Hal atau masalah Jadi, dia ini Kata depan yang menyatakan hal Suatu perihal Nah, contohnya adalah Kata tentang dan kata mengenai Selanjutnya Fungsi kata depan sebagai Menyatakan akibat Nah, untuk menyatakan akibat Teman-teman bisa Menulis atau menggunakan Kata depan Yaitu Hingga dan sampai Lalu, teman-teman Yang terakhir Untuk fungsi kata depan Yaitu Dia berfungsi sebagai Menyatakan sebuah tujuan Nah, teman-teman Untuk menyatakan sebuah tujuan Teman-teman bisa Menggunakan kata depan Untuk Buat Guna Demi dan bagai Gitu Gimana? Paham ya? Oke, teman-teman Untuk menguji Pemahaman teman-teman Silahkan teman-teman Kerjakan Kuis uji pemahaman Berikut ini Yang mana kira-kira Dari 10 kaliman ini Yang mengandung Kata depan Yang benar Jadi, selain Dia mengandung kata depan Tetapi penulisan kata depan Yang benar Juga harus diperhatikan ya Karena Di dalam soal ini Di dalam kuis ini Ada 5 penggunaan kata depan Yang benar Dan ada 5 penggunaan kata depan Yang salah Aku minta teman-teman Untuk menentukan Yang mana penggunaan Kata depan Yang benar Jadi, sebelum Aku kasih tahu Jawabannya Yang mana aja Teman-teman Silahkan di-post dulu Video ini Teman-teman Jawab dulu ya Di kolom komentar Atau Kalau malu Jawab di kolom komentar Teman-teman Silahkan Ditulis aja Di ukur catatannya Oke Oke teman-teman Untuk Jawaban dari kuis ini Yang menggandung Kata depan yang benar Adalah Pada kalimat 1 3 5 7 Dan 9 Gimana Pada benar gak Oke teman-teman Sekian pertemuan hari ini Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di pertemuan selanjutnya Terima kasih Bye 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 Terima kasih.